Di Gaza, Palestina, umat Islam menggelar sholat Idulad Ha di tengah reruntuhan bangunan. Semakin miris, Israel juga melarang hewan kurban masuk ke Gaza. Perayaan Idulad Ha di Gaza tahun ini lebih prihatin dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka menggelar sholat id di tengah reruntuhan bangunan. Agresi militer Israel saat umat muslim merayakan Idulad Ha juga terus berlangsung. Perayaan Idulad Ha di Gaza juga semakin sepi karena Israel melarang hewan kurban masuk ke wilayah Gaza. Larangan ini membuat penyembelihan hewan kurban di Gaza tahun ini ditiadakan.